Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV XTEN sekarang. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Boneh memberi tanggapan serius atas fenomena poliandri yang belakangan mencuri perhatian. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Boneh menegaskan bahwa poliandri dalam tinjauan Islam itu tidak dibenarkan. Itulah sebabnya kalau ada perempuan yang meninggal suaminya tidak boleh kawin dulu kecuali 4 bulan 10 hari. Karena kalau 4 bulan 10 hari itu sudah dipastikan bahwa kalau dia hamil itu sudah pasti janinnya suami yang kan baru itu. Tetapi kalau sebelumnya itu boleh jadi tidak ditahu mana janin yang punya janin. Apakah laki-laki yang meninggal atau yang baru dikawin dulu. Karena itu kalau poliandri tidak ditahu siapa yang mencampurin lalu jadi janin atau jadi anak. Tidak-tidak tahu siapa yang punya sperma itu karena baru campur pada istri. Dan ini adalah musibah besar. Suatu hal yang perlu dipikirkan oleh kita semua tentang masyarakat boneh dan pemerintah tempat di sana kok bisa terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton!